yang kemarinnya bunuh? iya yang luktar yang mana luktar? ini yang bunuh? itu luktar ya kirisnya ya yang luktar luktar, luktar , luktar luktar yang mana? oh luktar oh luktar waaaaaaduh bahan lahan ada berlewaan Oh itu wow apa ini gobel 1 Terima kasih. 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 Untuk benih lobster itu totalnya ada 70 ribu benih lobster. Dengan dua jenis yaitu. Ada dua jenis yaitu jenis mutiara dan jenis pasir. Nah ini berbeda. Untuk barang bukti Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Karena terkait dengan singkatnya Waktu hidup, karena sudah di-peng Jadi kemarin kita segera berkoordinasi Dengan BKSDA, Lahat dan Bengkulu Kemudian hari itu juga Langsung diberangkatkan ke Bengkulu Dan kita lepas di Laut Laut Berkah, Provinsi Bengkulu Disaksikan oleh BKSDA Dan kita buat berita acaranya Ada 70 ribu benih lobster disitu Kemudian ada lagi pertanyaan? Untuk perkara-perkara Jumlahnya 70 ribu Untuk tersangkanya itu atau ada Tambahan atau cuma satu itu? Untuk sementara baru satu orang Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya Karena sedang dalam pendalaman oleh Penyidik kita, dari penyidik Pitsus Pengakuan tersangka sudah berapa kali? Untuk pengakuan tersangka baru dua kali Katanya Kenapa? Izin tidak ada, kalau benih lobster kan tidak ada izin Tidak boleh diberjauhkan Rencana itu dari bersumber dari Jawa Barat Di packing di sini Kemudian di sini tempat Apa namanya? Persinggahan Persinggahan Transit Di kirim ke Provinsi Jambi Per ekornya berapa? Per ekornya berapa? Per ekornya 12 ribu ya? 12 ribu rupiah Kalau menurut dari ahli yang kami periksa kemarin Itu kalau dihitung Tidak tahu ya bagaimana penghitungan mereka Sekitar 7 miliar rupiah Udang lobster ya? Bukan udang keprek Kalau udang lobster dari Jawa Barat sumbernya Kira-kira untuk pengembangannya Kalau yang mutiara sumutnya itu berwarna Bedanya Kalau yang pasir polos Harganya sama? Harganya berbeda Beda berapa? 6 ribu ya? 6 ribu rupiah Lebih mahal yang mutiara? Oh mutiara Namanya mutiara Ada lagi? Kabar beredar itu rumah Pak Kades Untuk sementara berdasarkan hasil penyelidikan Rumah tersebut memang katanya milik Pak Kades Suko? Suko Berapa lama di situ menurut? Kemarin sudah berapa lama? Kurang lebih? Satu mingguan ya? Satu mingguan Dari 70 ribu Yang mutiara Yang pasir Untuk perkembangannya Ini Pak Kades itu ada tersahut atau tidak? Oh enggak Itu kan dia punya jaksa Siapa aja kan tidak tahu Kalau siapa yang mau menyewa di sana Kan sewa rumah Cuma kontrak Karena dia kontrak Berapa? Pasir jenisnya ini Pasir 40 ribu ya? Mutiara 30 ribu Mutiara 40 ribu Pasir 30 ribu Kenapa? Modusnya-modusnya Dari nelayan mereka Dari nelayan di sana Beli langsung dari nelayan? Iya Dari nelayan Yang ada di Jawa Barat Kemudian ya ada jaringan Pastilah ya Ada jaringan Sehingga sampai ke sini Dan itu masih kita dalamin ya Jadi di lewat darat juga Mau beli itu? Lewat darat Lewat darat Itu BB-nya Mobil IPB Mungkin ada penyelidikan Pengembangan sampai ke Jawa Barat Bahwa itu Memang diberdayakan Sedang kita dalami Dan kemungkinan nanti Akan ada perkembangan-perkembangan lainnya Akan kita sampaikan ke rekan-rekan Ada dugaan dikirim ke luar negeri Masih dalam penyelidikan ya Nanti disampaikan Karena kalau kita ngomong ado Bupinya belum ado Kenapa? Ya karena cukup menggiurkan ya Berapa? 500 rupiah ya Per ekor Jadi bayangkan kalau 70 ribu Sudah berapa Sekali kirim Indikasi untuk tempat-tempat lain Ataupun Ada tempat transit lain Di daerah Musirawas Sementara berdasarkan pengakuan tersangka Baru di sana Pengakuan tersangka lah ya Cuman Kita pun masih mendalami Kemungkinan-kemungkinan Ada tempat lainnya Di sekitaran Bilayah hukum Porek Musirawas Jadi dari Jawa Barat itu Katanya lewat darat Kemudian Sudah ada komunikasi Kemudian disini Disiapkan tempat Langsung Di packing ulang Dan diberangkatkan lagi ke Jambi Jadi Singkat sekali Dikasih oksigen lagi Tambah oksigen lagi Untuk sementara Tersangka adalah Orang yang membeli ya Dari Dari Apa Jawa Barat Dari Jawa Barat 7 miliar itu Hitungan ahli Tapi kalau dia membelinya 12 ribu Kan ahli Berkata 7 miliar itu Mungkin berdasarkan Undang-undang yang ada Perhitungannya seperti apa Kita gak tahu ahli yang tahu Tapi dia belinya Latar belakangnya swasta Oke Ini Karublah ya Nah ini jadi untuk Masyarakat musyarawas Bagi yang Sering melakukan Baik secara Sengaja atau tidak sengaja Apabila menyebabkan kebakaran Terutama Kebun dan lahan Maka ini sudah ada Salah satu contoh Kasus yang sudah Kita ungkap Dan tersangka Sudah kita amankan Atas nama Minal Ini TKP nya di Daerah Pelawi Di daerah Pelawi Ini luas lahan yang dibakar Kurang lebih 4 hektare Nah jadi itu adalah Melanggar hukum Jadi apabila ini Dilakukan Maka akan ada Sanksi pidana Bagi orang yang melakukannya Di Musyarawas Itu ada tersangka satu Kita atas nama Pak Minal Ini barang buktinya ini Obor Kemudian Kore Kore api Kemudian ada Arang Dan untuk lahan yang dibakar Punya sendiri Atau punya orang lain Lahan Ada milik Orang yang mengakui Menghai atas lahan tersebut Ada juga yang Mengenai PT Mengenai perusahaan Untuk pemilik lahan Saat ini Sedang kita cari Karena pemilik lahan Sudah Tidak ada tempat Saat kita mengamankan ini Ada Kemarin bakarnya Sore hari Ada upanya Kenapa Pelaku ini membakar itu Ada upanya Atau tidak Dari pemilik lahan Atau gimana Ada upanya Oh Jadi Nanti kalau sudah terbuka Bagi hasil Masih gotong royong Sekarang Lahan Rencana Rencana tanama Pak Kenapa Keren Sawit Kemarin rencana Kemungkinan sawit Baru satu orang Baru satu orang Tujuh orang lainnya Masih Kita cari Untuk masyarakat Jadi Untuk pembakaran Itu sangat-sangat Kita atensi Karena ini atensi Pak Presiden langsung Apabila itu Menyebabkan asap Kebakaran hutan Ataupun lahan Maka Kita tidak segan-segan Untuk mendat tegas Kepada Pelaku-pelaku Peristiwa Pembakaran tersebut Jadi ini contohnya Jadi sekali lagi Kami imbau Untuk terutama Masyarakat Kabupaten Musyrawas Agar Tidak Melakukan Pembakaran Hutan Kebun Maupun lahan Untuk ancaman hukumnya Di atas 5 tahun penjara 12 tahun tepatnya Jadi kita mendapatkan informasi Dari Masyarakat Bahwa Ada asap Kemudian PIM Yunit Vitsus Berkoordinasi dengan Polsek setempat Segera meluncur ke TKP Dan kebetulan Saat itu juga Tersangka Masih ada disana Tersangka Si Pak Amir ini Yang lainnya Pada saat kita datang Langsung berhamburan Lari Yang ini berhasil Kita amankan Seseorang Bibi ketamankan Ada arang Ada korek Hobor Ini hobor Jadi ini diisi sama Pakai minyak tanah Kemudian disulut Biar enggak Ini panas kan Nah ini Bibi-nya Korek Ada lagi Yang lain Siap Tukup Pembunuhan Apa nih Pembunuhan Motifnya 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 Motif sejauh ini Berdasarkan Keterangan Saksi Dan keterangan Keterangan Yang sudah kita dapat Dalam penyidikan Bahwa Si korban Dan si Diduga pelaku ini Sudah kenal Kurang lebih Beberapa bulan Kemudian Mereka sudah Seling berkomunikasi Satu bulan terakhir Dan untuk Melakukan Mohon maaf Persetubuhan itu Sudah dilakukan Tiga kali sebelumnya Menurut keterangan Dari tersangka Itu dengan Bayaran 200 ribu rupiah Tiga kali ini 200 Jadi yang terakhir kemarin Mereka berkomunikasi lagi Pada hari Rabu Hari Rabu Malam Janjian Untuk ketemu Menurut Informasi dari Tersangka Keterangan tersangka Bahwa Saat itu Si Korban Sedang Membutuhkan uang Kebetulan Langsung berkomunikasi Dengan diduga pelaku Kemudian mereka bertemu Dengan janjian Ketemu di Pioner Di Pioner Di Wisma Pioner Disana dijemput oleh pelaku Dengan menggunakan Kendaraan R2 Sepeda motor Milik pelaku Itu barang bukti Sudah kita mankat Kepada R2 nya Scoopy itu Kemudian dijemput Langsung Diajak ke TKP Di E Daerah E Tugumulyo itu Disana pelaku Sempat Mohon maaf Berhubungan badan Dengan korban Kemudian Setelah itu Terkait dengan Uang yang diminta oleh Korban Minta ditambah Pelaku Tidak punya uang Kemudian terjadi Adu argumentasi Dan cekcok mulut Saat itu juga Pelaku hilap Kemudian langsung Mencekik Dan Menutup Muka dari Korban Dengan menggunakan Bantal Dan spray Jadi awalnya Dicekik Berdasarkan Pisum Mayat Dari rumah sakit Karena ada Bekas jeratan Di lehernya Kemudian dicekik Lalu dibekap Dengan menggunakan Bantal dan spray Jadi saat itu Setelah Perisiwa itu terjadi Hebatnya Si pelaku Menyimpan Masih di dalam TKP tersebut Malam pertama Setelah Meninggal Pelaku masih Ada disana Masih Di sebelah Masuk ke rumah tersebut Tidak ada takut Tidak ada rasa bersalah Masih Di sebelah mayat itu Malam kedua Seperti itu pun juga Sampai sudah bau Pelaku Masih Sempat Bermain handphone Di TKP Di dekat Almarhumah Yang sudah Membusuk Jadi sempat tidur Di situ Sempat tidur Di sana Pelaku Dan hari terakhir Saat diketahui Ditemukannya mayat Paginya pun Pelaku Sempat istirahat Di dalam Rumah tersebut Jadi dari keterangan Saksi lainnya Bahwa Saat itu ada Dua orang teman Dari pelaku Sempat main ke sana Namun Karena mencium bau yang Sangat menyengat tersebut Teman pelaku Mencoba memberitahu pelaku Kok bawa apa ini Kata pelaku itu Bawa buntang Tapi setiap teman korban Teman pelaku ini Mau ke kamar mandi Tidak pernah dikasih Jadi disuruh ke kamar mandi Di depan itu Tempat orang tuanya Nah akhirnya ditemukan oleh Ibu dari pelaku sendiri Karena saat mencium Apa Menyiram bunga Tercium bau menyengat Kemudian Membuka paksa pintu Jadi awalnya pintu itu Terpungsi Digembok sama pelaku Setiap dari keluar Pintu masuk Pintu masuk Bukan pintu-misi Pintu masuk rumah Pintu depan Depanan Jadi orang tua di belakang Rumah TKP di depan Jaraknya cuma 3 meter Jadi baunya sudah menyengat Warga sekitar pun Sudah curiga sebenarnya Sudah ada bau yang menyengat Rumah itu memang kosong Karena dulunya itu Rumah orang tua pelaku Tapi setelah ada rumah Baru di belakang dibangun Pindah ke belakang Dan di depan itu Dikosongkan Jadi saat itu juga Setelah menyiram bau bunga Ada bau menyengat Ibu pelaku Memaksa masuk Dan menemukan Korban Sedang posisi duduk Ditutupi dengan seng Kemarin seperti yang Rekan-rekan Sudah Kamar mandi Di dalam kamar mandi Dengan tetap Masih ada Gilbak terjerat Di leher dan di wajah Dua ikatan Untuk ancaman hukumannya Untuk ancaman hukumannya Masih sitang Kita dalami Apakah ini Dengan sengaja Sudah ada dengan perencanaan Kalaupun dengan sengaja Dan perencanaan Maka maksimal 20 tahun Saat melakukan eksekusi Ada pengaruh Robot-robot Untuk sejauh ini Belum ada informasi Meninggal Sebelumnya Persangka adalah Residipis Kasus pencurian Dengan kekerasan Sepeda motor Jadi pernah mengalami Kersiwa pidana lainnya Tahun 2019 Kenal Kenal Kelima seperti Yang menyebabkan Si pelaku Itu Berasa Nginap disitu Aduh Dan ngerasa Ngerasa sempat tidur Aduh Berasa bersalah Atau pemimpi Aduh Meminta tambahan Aduh mimpi Tidak Cuman berani Kalau tidur disitu Walau sudah melakukan Pembunuhan berapa Tidak mau Memaksa Kemudian Tidak ada Ngerasa takut Aduh Aduh Penyesalan Aduh Pas saat hidup Itu temimpi Korban Itu Ngantui Aduh Yang membuat Tersangkat Ngesel Ngesel Cuman ada Ada rasa takut Tapi masih tidur Yang kemarin Kemarikan Kasus apa Modong 363 Berapa lama Kau dukung Dua tahun Kapan gak selesai Ada lagi Kalau Pembunuhan Itu Bagus 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 Agamk allá Bagus Terus kita sampai tidur sampai 2-3 hari disana itu awal-awal kenal kau dengan korban Cak Mano ceritanya apa Daudari uang apa Cak Mano kok bisa jadi Facebook tahu dari uang atau cuman cek-cetan di luar Facebook malam mau kenal kok tiba melakukan hal itu cek itu tahu informasi atau memang ada coba-coba dari dirimu maksudnya dari dia ya dari dia nawar nawar itu kalau nyari kelopak yang buat untuk kenalnya malamu dari Facebook di beli-beli ini satu telepon di kompori wong spontan timbul lihat ngapuk tidak dia ngomong-ngapuk ngomong apa yang tadi ngomong apa yang dia ngomong-ngomong yang tambah yang tambah minjam juga berapa dengan 200-200 ya 200-200 ya 200-200 lah kau bayar ya Bagaimana rasa pas rumah dengan mayat berapa semalam ini? Ya, bagaimana perasaan kau pas di mayat ini? Takut, apa diam-diam, baik? Nahan-nahan kebayang? Banyak salah, makut, nasal Bingung, apa? Jadi berapa hari itu kau tidur sama dia di situ? Gak ada panggilnya, apa? Gak ada rasa takut tidur dengan mayat itu? Takut, Pak Takut? Selama beberapa hari itu gak mau kau Apa banyak aktivitas kau di situ Menemani mayat, korban Ya, itu gak Berapa malam tidur dengan dia? Apa aktivitas kau berapa hari itu? Semalam Malam, kan aku berapa hari itu? Malam setelah kejadian kau masih tidur dengan dia? Di samping kau? Tidak Kau pindahnya pas hari-hari keberapa? Hari Sudah dibunduh Hari besoknya pindah ke kamar mandi Kamar mandi ya? Sejak dipindah ke kamar mandi itu Tidak pernah kau pegang-pegang atau apa lagi ya? Tidak pernah Sampai setelah ditemukan oleh orang lain Luarga? Iya, Pak Tidak pernah Sampai minta maaf Dengan pihak Tidak, keluarga atau apa? Coba ngomong Coba ngomong Buka, Mas, kena Buka, Mas, kena Buka, Mas, kena Ngomong Biar, orang gonya jingok Bagi Bagi keluarga korban Agak kuat Tidak tegas sedikit Untuk keluarga korban Atas nama keluarga besar Saya minta maaf Yang sebesar-sebesarnya Saya mengaku ke calon saya, Pak Saya hilang Saya mohon maaf, Pak Bagi keluarga korban, Pak Kalau itu cewean tak sama dia? Misalnya Awal mulanya kalau itu cewean Atau langsung ke depoin, Pak Atau langsung ke depoin Langsung Dengan si korban Langsung aja Janji aja Itu Oh, dia ketik kemiah Masa tidak HM lah Tidak 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 selamat menikmati